Pemirsa Partai Perindo menjalani tahapan verifikasi faktual di seluruh wilayah tanpa menemui kendala yang berarti. Seluruh persyaratan yang diwajibkan KPU telah dipenuhi oleh Partai Perindo sehingga optimis dapat melanggang dengan bolus menuju pemilu 2019. Tahapan verifikasi faktual masih terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU di sejumlah daerah. Sebagai partai politik calon peserta pemilu 2019, Partai Perindo menjalani tahapan tersebut tanpa menemui kendala yang berarti. Di Jakarta Barat, proses verifikasi aktual Partai Perindo berjalan lancar. Sesuai persyaratan yang diwajibkan oleh KPU telah dipenuhi DPD Perindo Jakarta Barat. Partai Perindo optimis dapat melenggang dengan mulus menuju pemilu 2019. Verifikasi faktual pada hari ini, Alhamdulillah, sudah berjalan dengan baik, lancar semua. Semua sudah cocok. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, tim verifikasi faktual menyatakan bahwa Partai Perindo memenuhi syarat untuk mengikuti gelaran pemilu 2019. Pemeriksaan yang dilakukan KPU setempat terhadap DPD Perindo Kabupaten Kolaka berjalan relatif singkat tanpa adanya kendala. Jadi kami optimis bahwa Partai Perindo khususnya DPD Kolaka bisa menggunakan syarat. Di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, KPU setempat mendatangi kantor sekretariat Partai Perindo Pare-Pare untuk melakukan verifikasi faktual. Dari hasil verifikasi Partai Perindo dinyatakan siap mengikuti perhelatan Pesta Demokrasi 2019 mendatang karena telah memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Yang kita beberapa pengurus-pengurus sudah MS, artinya memenuhi syarat. Di Dumai, Rio, proses verifikasi juga berjalan dengan lancar. Lolosnya DPD Perindo, Kota Dumai membuat para kader optimis mampu meraih suara dalam pemilu 2019 nanti. Kerjaan resipta selama ini, ia mengenuhi hasil. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, KPU dan Bawaslu setempat menyatakan DPD Perindo, Polewali Mandar lolos verifikasi faktual. Lantaran memiliki kelengkapan berkas yang sesuai dengan syarat untuk ikut pemilu 2019. Kelolosan Pertai Perindo dari tahap verifikasi faktual KPU menyeratkan kesiapan Perindo dalam menyongsong perhelatan pemilu 2019 mendatang. Tim Ayus, memberitakan.